Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPINTI Pada hari ini Yang masih menantikan pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPINTI alokasi bulan November dan Desember Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan Dan ini terkait Ada pencairan bantuan sosial BLT Tunai Senilai 1.800.000 rupiah Di akhir tahun 2024 ini Yang akan dicairkan di akhir bulan Oktober ini Khusus bagi KPM di daerah ini yang akan mendapatkannya Kira-kira kategori KPM yang seperti apa Yang akan mendapatkan BLT Tunai Senilai 1.800.000 rupiah tersebut Apakah ini bantuan sosial baru Dari presiden terbaru Pak Prabowo Subianto Mari simak video ini hingga selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan bantuan sosial PKH dan PPINTI Ini dalam waktu dekat tinggal menunggu hitungan hari Akan segera dipercepat prediksinya Proses pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PPINTI untuk alokasi bulan November dan Desember Di akhir tahun 2024 Bagi KPIN PKH dan PPINTI Tetap bersiap Jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada saldo masuk Di dalam kartu KKS Merah Putih anda Dan di akhir tahun 2024 Pencairan bantuan tambahan Ini juga akan segera disalurkan Di akhir tahun ini Maupun pencairan bantuan langsung tunai BLT senilai 1.800.000 rupiah Perlu diketahui bersama BLT yang dimaksud 1,8 juta rupiah Ini adalah untuk bantuan BLT Dana Desa Di akhir tahun 2024 ini BLT Dana Desa tahun ini Sekali lagi tersedia untuk keluarga Keluarga penerima manfaat Pencairannya saat ini sedang dicairkan Di berbagai daerah di Indonesia Bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Ini merupakan bantuan tunai berupa uang Senilai 300.000 rupiah per bulan Selama 1 tahun Diberikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim Di Indonesia Menggunakan dana alokasi khusus dari pemerintah Persyaratan untuk mendapatkan BLT Dana Desa Di tahun 2024 Ini adalah bagi keluarga miskin Yang tercatat dalam data terpadu Kesejahteraan sosial atau DTKS Kemudian tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH Maupun bantuan BBNT Sembako Yang ketiga ini terkena kehilangan pekerjaan Dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan ke depan Kemudian syarat yang keempat ini memiliki anggota keluarga yang rentan terkena penyakit kronis atau berkepanjangan Kemudian yang kelima ini merupakan syaratnya keluarga yang memiliki anggota yang merupakan lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri Selain persyaratan yang sudah saya sampaikan Yang bisa mendapatkan bantuan BLT Dana Desa Ini beberapa desa mungkin memiliki persyaratan tambahan Seperti rumah yang belum teraliri listrik Kondisi dinding yang tidak memadai Atau kesulitan akses ke fasilitas kesehatan Seperti puskesmas atau poliklinik Prosedur pendaftaran sebagai penerima BLT Dana Desa di tahun 2024 Ini bagi individu yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa Mereka dapat mengajukan permohonan melalui lembaga dan pem dari pemerintah desa terdekat Seleksi penerima melibatkan verifikasi lapangan Evaluasi kelayakan Pembahasan oleh badan musyawarah desa dan musyawarah desa khusus Setelah disetujui sebagai penerima pencairan BLT Dana Desa tahun 2024 Ini dilakukan oleh pemerintah desa Sesuai dengan jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur di setiap desa Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai Langsung kepada si penerima Sehingga tidak diperlukan pengecekan saldo rekening Kemudian untuk mengecek penerima Badan pencairan BLT Dana Desa Apakah Anda terdaftar sebagai penerima atau tidak Ini silakan kunjungi kantor desa atau balai desa terdekat Pastikan Anda membawa dokumen identitas resmi Seperti KTP atau keluarga saat melakukan pengecekan Kemudian bantuan BLT senilai 1,8 juta rupiah yang akan dicairkan di akhir tahun ini Merupakan pencairan BLT Dana Desa Untuk di desa Raioi Kecamatan Sapi Kabupaten Bimanusa Tenggara Barat Pencairan BLT Dana Desa Ini cair langsung 6 bulan Sekaligus dirapel proses pencairan BLT Dana Desa Ekstrim untuk bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, ke-11, ke-12 Khusus kepada 20 KPM TA tahun 2024 Total ini menerima setiap KPM untuk 6 bulan sekaligus dirapel Pencairan BLT Dana Desa Senilai 1,8 juta rupiah untuk di wilayah Desa Raioi Kecamatan Sapi Kabupaten Bimanusa Tenggara Barat Dan itulah BLT tunai 1,8 juta yang sedang dicairkan di akhir tahun 2024 ini Pencairan langsung dirapel 6 bulan sekaligus Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya